Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin membahas materi dari buku 1001 Invention, The Enduring Legacy of Muslim Civilization. Di sini kami akan membahas materi tentang school atau sekolah. Saya ditemani oleh teman-teman saya, yang pertama ada Yusuf Bakhtiar, yang kedua ada Azizat Unimah, lalu ada saya sendiri, dan ada Akilah Raskanisa. Berikut ada beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama ada pembukaan, yang berisi latar belakang. Yang kedua ada timeline sejarah dan periode pendirian sekolah. Dan yang terakhir ada kesimpulan sebagai penutup. Di negara-negara muslim, 1000 tahun yang lalu, sekolah berada di masjid yang menjadikan adanya sedikit perbedaan antara agama dan ilmu pengetahuan. Dikarenakan pada masa ini, masjid digunakan untuk tempat beribadah dan juga menentut ilmu. Masjid adalah lembaga pendidikan yang sudah dikenal dalam peradaban Islam sejak masa paling awal. Seorang yang menjadikan masjid sebagai sekolah adalah Khalifah Umar bin Hotob. Di masjid, para penentut ilmu berkumpul dan mendapatkan pengajaran dari para ulama. Terdapat dua fase pendidikan pada masa peradaban Islam, yaitu Pasa Makkah dan Pasa Madinah. Pada Pasa Makkah, terdapat dua macam tempat pendidikan, yaitu Rumah Arkam bin Abil Arkam dan Hotob. Pada Pasa Madinah, ketika Masjid Nabawi didirikan, Kasubullah menggunakan masjid tersebut sebagai tempat belajar para pengikutnya tentang berbagai aspek ajaran Islam yang terus berkembang sejalan dengan turunnya Wahyu Al-Quran. Penggunaan masjid sebagai lembaga pendidikan Islam terus berlangsung hingga masa-masa setelahnya. Setelahnya akan dibacakan oleh Azizah. Selanjutnya adalah pembahasan tentang preode dan juga sejarah berdirinya sekolah yang menjadi pokok pembahasan presentasi pada kali ini. Yang pertama diawali dari preode Yunani kuno, yang kedua adalah preode peradaban Islam, dan yang terakhir preode Indonesia. Masuk kepada sejarah sekolah Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, sekolah dibagi ke dalam dua macam pembelajaran. Yang pertama adalah pendidikan Separta dan dua yang kedua pendidikan Atena. Pada pendidikan Separta memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki kemampuan jasmani yang kuat. Jadi tujuannya adalah untuk membentuk sentara yang gagah dan juga berani. Sedangkan pada pendidikan Atena lebih difokuskan pada pembentukan jasmani dan juga rohani yang harmonis atau solarasi. Pada zaman ini, sekolah belum disebut sebagai sekolah. Dikarenakan, para sendekiah hanya mendatangi rumah-rumah bangsawan dan pejabat memegara untuk memberikan beberapa pelajaran kepada anak laki-laki mereka. Baru pada masa Plato, didirikanlah sebuah sekolah yang mana guru sudah tidak lagi mendatangi dari rumah ke rumah. Tetapi menetap di sebuah gedung. Dan juga sudah dikenal istilah ruang belajar dan ditentukan berapa lama masa pendidikannya. Sekolah yang didirikan Plato bernama Akademi. Yang mengajarkan kolohanian, budi pekerti, membaca serta menulis dan juga berhitung. Dan untuk sekolah lanjutan, Plato mengajarkan aritmatika, ilmu ukur, sastra, dan juga dialektika yang meliputi sebat logika dasar, ilmu hukum, dan ketatanegara. Selanjutnya itu adalah sejarah sekolah peradaban Islam. Madrasa yang pertama kali berdiri di dunia pada masa peradaban Islam adalah Madrasa Tanizamiah di Al-Rusrafa, Baghdad dan merupakan sekolah pertama yang memiliki gedung pengajaran terpisah. Madrasa ini didirikan oleh Perdana Menteri Nizam Mumu, seorang penguasa Bani Saljuk pada abad ke-10 Masihi yang bertujuan selain karena motif pendidikan, juga karena kepentingan politik dinasih Saljuk. Setelahnya, pada abad ke-15 Ottoman merevolusi sekolah dengan mendirikan kompleks belajar di kota seperti Bursa dan Edirne di Turki. Sistem sekolah mereka disebut kuliah. Dasari pada sistem kampus mereka mempunyai majid, rumah sakit, kelas, dapur umum, dan ruang makan. Mereka juga membuat ruang bebas untuk akses belajar mengajar yang bisa juga digunakan untuk makan, olahraga, dan ruang pribadi. Selanjutnya ada beberapa kategori sekolah. Yang pertama adalah Regular School. Sekolah ini paling baik ditemukan di pelosok desa yang mana sekolah ini mengajarkan mata pelajaran umum. Yang kedua ada Dar al-Hadis. Sekolah ini mempelajari hadis Nabi Muhammad dan lulusan dari sekolah ini memiliki gelar sajana. Yang ketiga ada Dar al-Qur'an. Sekolah ini mempelajari cara membaca dan menulis Al-Quran dan juga untuk melatih imam dan muazzin. Dan yang keempat, Medical School. Sekolah ini mempelajari tentang ilmu kedokteran. Sekolah medis pertama didirikan di Namaskus pada tahun 1231. Sejarah sekolah Indonesia Sejarah sekolah di Indonesia dibagi menjadi tiga pokok pembelajaran yaitu ajaran agama, kepentingan penjajah, dan pasca kemerdekaan. Ajaran agama yang dibelajari di sekolah meliputi pendidikan Hindu-Juda, pendidikan Islam, pendidikan Katolik, dan Kristen Protestan. Kepentingan penjajahan terdapat masa Portugis, masa Belanda, dan masa Jepang. Pasca kemerdekaan meliputi masa kemerdekaan, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Beberapa sekolah pertama di Indonesia. Ada sekolah desa atau sekolah rakyat. Sekolah ini didirikan pada tahun 1907 dan diperuntukkan bagi anak-anak peribunan yang tinggal di desa-desa. Karena tuntunan ketandingan pembangunan ekonomi. Belanda terpaksa mendirikan sekolah ini dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan membaca, menulis, dan berhitung kepada orang-orang desa sebagai alat menjajah untuk mencetak tenaga kerja murah atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Selanjutnya ada Holland's Inland School. Holland's Inland School atau HIS didirikan pada tahun 1914. Sistem dan metode yang digunakan sama seperti sekolah di Belanda pada umumnya. Sekolah ini hanya diperuntukkan untuk anak-anak golongan atas atau orang-orang kaya dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya adalah sekolah tamansiswa. Sekolah ini didirikan oleh Ki Hajar Dewan Mara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia pada tanggal 3 Juli 1922 di Gejah Pemantan. Tujuan didirikannya sekolah ini adalah untuk memberikan kesempatan dan hak peninggungan yang sama bagi perempuan di dunia kala itu. Prinsip dasar dalam sekolah tamansiswa yang menjadi peduman bagi seorang dulu dikenal sebagai patah perlokan. Yang berdiri ini, Inaso Fincalodo Inadio Manguncarso Fituri Handaya. Kesimpulannya, saat ini sekolah sudah semakin menunjukkan perkembangannya. Terdapat banyak dunia sekolah yang sudah sesuai menyesuaikan dengan keahlian, keinginan, dan tingkatan yang ditempuh. Gedung-gedung sekolah juga semakin banyak dan semakin bagus dengan fasilitas yang juga memadai. Terdapat juga bantuan pendidikan agar semua kalangan bisa bersekolah dan juga ilmu-ilmu yang dipajari semakin beragam. Terdapat hadis Rasulullah yang juga membahas terkait pentingnya ilmu yang berbunyi, barang siapa menginginkan kebaikan dunia, hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebaikan, keduanya maka hendaklah ia juga menguasai ilmu. Berikut adalah referensi dari materi yang kita bahas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang ada luangkan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon dimakan. Pergi ke pasar membeli kenari. Jangan lupa membeli dukung. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah.